Intro Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di siang hari yang berbahagia ini Kita melanjutkan pembahasan Dengan pupuk yang digunakan Untuk tanaman kelapa sawit yang selanjutnya Kita masuk ke bahasan adalah Pupuk NPK 12-12-17-2 Plus stress element Memang ada beberapa Pupuk yang kadarnya Mengguna kandungannya adalah 12-12-17-2 Ada yang plus stress element Dan ada tidak plus stress element Karakter pupuk NPK 12-12-17-2 Ini adalah memiliki pembawa liat Sehingga kalau kita ngomong pembawa liat Maka dia adalah biasanya berwarna Berwarna kecoklatan Dimana bahwa reaksinya Ya memang agak slow Karena memang pembawa liat Sehingga harganya ya Dibilang 12-12-17-2 Ini harganya relatif agak murah Dibandingkan 16-16 mutiara Atau 16-16 jaramila Ini dibawanya Karena memang 16-16 mutiara dan jaramila Tidak memiliki pembawa liat Yang dimana bahwa bahan pembawanya Lebih mahal Jadi agak lebih mahal Nah 12-12-17-2 ini Banyak digunakan Untuk tanaman yang belum menghasilkan Sekali lagi 12-12-17-2 plus stress element Adalah pupuk yang banyak digunakan Untuk tanaman belum menghasilkan Dan di pembihitan minorseri Atau pembihitan besar Dimana kadarnya 12-12-17-2 plus stress element Ini artinya 12-12 ini adalah 12% nitrogen 12% P2O5 17% K2O Dan 2% MGU Atau magnesium oksida Nah yang namanya trace element ini Adalah merupakan Ada kandungan berbagai macam Unsur haramikro di dalamnya Jadi kalau ada yang namanya TE plus TE Berarti adalah Memiliki kadar Unsur haramikro Yang jumlahnya tidak banyak Sehingga dituliskan dengan menggunakan Tray TE Atau kepanjangan adalah trace element Kemudian Efek dari trace element ini Sangat bagus untuk di pembihitan Karena memang Ketika kita menggunakan 12-12-17-2 yang non-TE Daunnya relatif agak Lebih kusam sedikit Dan kurang lentur Sehingga dengan adanya TE ini atau trace element ini Maka daun Pembentukan daun di pembihitan Akan jauh lebih bagus Yaitu mengkilat Lebih mengkilat Dan dia Lebih lembut Ini harus kita pahami Bareng-bareng Kemudian Karakter selanjutnya Dari 12-12-17-2 plus TE ini Adalah bahwa Kita tidak boleh melupakan Bahwa memiliki Kandungan 12% nitrogen Ketika pupuk mengguna Memiliki 12% nitrogen Tak pelanya dengan pupuk 13-8-27 plus 0,65 boron Nantinya yang kita akan jelaskan selanjutnya Adalah memiliki nitrogen yang cukup besar Yaitu adalah 12% Ketika kita ngomongin 12% Maka penyimpanan pupuk ini Tidak boleh main-main Penyimpanan pupuk ini Tidak boleh main-main Artinya ketika dia terbuka Ketika dia terbuka Maka yang terjadi adalah Bahwa nitrogennya akan keluar Akan keluar Akan mudah encer Pupuk ini akan mudah encer Artinya bahwa nitrogen akan Mudah berbawa Bersentuhan dengan uap air Yang ada di udara Sehingga dia mudah encer Maka Selalu Saya sampaikan Melalui channel The Bronol ini Ketika Membeli pupuk Dengan kadar nitrogen Di atas 10% Ketika beli pupuk Kemudian Dimasukkan ke tangan Atau diletakkan ke dalam Tisu Ataupun kertas Diletakkan saja Maka yang terjadi adalah Bahwa dia lama-lama akan ngembun Akan lama-lama Akan menang Berreaksi dengan uap air di udara Dan dia akan basah Sehingga inilah yang memudahkan Kunci dari sebuah reaksi itu sendiri Kemudian Di dalam 12-12-17-2 Yang tidak boleh terlupa Adalah bahwa Ketika Apa namanya Pupuk Untuk tanaman belum menghasilkan Pupuk ini tidak bisa single Tidak bisa single Artinya bahwa Papa ini saya mau menggunakan 12-12-17-2 Ini Tapi Sendirian saja Artinya bahwa Hanya menggunakan 12-12-17-2 saja Jawabannya adalah Tidak bisa Kenapa? Karena bahwa kita Kembali lagi Di dalam kebutuhan Tanaman kelapa sawit 12-12-17-2 2 ini adalah Magnesiumnya Maka dalam Dalam kandungannya adalah 2 2% MGO Atau Magnesium oksida Ketika dia hanya 2% Magnesium oksida Maka yang harus kita lakukan Adalah menambah Magnesiumnya Dengan cara gimana? Dengan cara menambahkan Dolomit Sehingga kalau melihat Rekomendasi dari PPKS Maka Di dalam penggunaan 12-12-17-2 Plus stress element ini Maka tetap Harus ada Pupuk pendampingnya Yaitu adalah Dolomit Dolomit Persatuan waktu Persatuan umur Nanti akan diberikan Dan jangan lupa Bahwa Mesti ada pertanyaan Ini kan 12-12-17-2 Plus stress element ini Berarti ada Untung-untung unsur Hara mikro Berarti Apakah Kita masih tetap Menambahkan Menambahkan Unsur Hara mikro Di dalam tanaman Kelapa sawit kita Jawabannya adalah Tetap Menambahkan Walaupun Rekomendasinya Hanya Separuh Dari Penggunaan Pupuk tunggal Artinya Jika memang Menggunakan Pupuk tunggal Urea Rerog Pospat Kalium KCL Dan Dolomit Ketika kita Menggunakan Boron Maka Standarnya 50-100 gram Per pokok Pertahunnya Namun Ketika kita Menggunakan NPK 12-12-17-2 Plus TE Ini Maka kita Tidak menggunakan Sebanyak itu Kita cukup Hanya menggunakan 25 gram Sampai 50 gram Per pokok Pertahunnya Sehingga Memang Untuk menambahkan Unsur Hara mikro Ini sangat penting Bagi budidaya Kelapa sawit Khususnya 25-50 gram HGEB Atau pupuk borat Selain itu Apakah pupuk 12-12-17-2 Plus stress element Ini Digambut Tetap harus ada CU nya Tetap Tetap ada Pupuk Pupuk konsular Mikro Tetap ada Baik boron Ataupun CU Untuk gambut Tetap Kita berikan Karena Balik lagi TE yang ada Di dalam pupuk Ini Kadarnya Hanya sedikit Saja Masih banyak Yang bertanya Pak Pendi Bagaimana Untuk tanaman Blah-blah Sekali lagi Mohon maaf Debrondol Memang Sebagai Platform Untuk Menghijaukan dunia Tanpa syarat Namun Bagaimana Bahwa Debrondol Adalah tempat Belajarnya Petani Kelapa sawit Sehingga Kalau memang Ada pertanyaan Tentang pupuk Ini Berkaitan Non-kelapa sawit Maka Saya Bisa Bisa Mencari Data Lainnya Namun Saya Harus Belajar Karena Memang Selama ini Berkecimpung Di dunia Kelapa sawit Sehingga Kalau Ditanya Pupuk Lainnya Mohon maaf Jadi Kurang Begitu Menguasai Tapi Kalau Untuk Kelapa sawit Insyaallah Kemudian Bawa pupuk Ini Digunakan Di Pembibitan Yaitu Adalah Di usia Pindah Tanam Itu 3 Bulan Kemudian Pemupukan Pertama Biasanya Pake 15 15 64 Nah Ini Ketika Sudah 4 Bulan Baru Kita Masuk 12 12 17 2 Sekali Lagi Bawa pupuk Ini Adalah pupuk Dengan Berbahan Pembawa Liat Yang Mana Reaksinya Cukup Lambat Namun Yang Harus Kita Pahami Ketika Menggunakan Ini Di Bibitan Karena Memiliki Kadar 12 Persen Nitrogen Maka Jangan Pernah Bermain Dengan Pupuk Ini Ketika Bersentuhan Dengan Daun Ketika Dia Menempel Ke Daun Maka Daun Bisa Gosong Artinya Bahwa Dia Memiliki Nitrogen Yang Cukup Besar Kemudian Di Dalam Pemupuk Misalnya Ini Polybag Kemudian Dimasukkan Nah Ini Kalau Terpental Satu Butir Melanting Ke Pucuk Maka Pucuk Maka Maka Bisa Gosong Ketika Mempuk Ini Maka Mempuk Harus Benar-benar Dengan Cara Membungku Kemudian Ditebar Merata Di Atas Polybag Dan Sekali Lagi Reaksinya Cukup Lama Dan Reaksinya Cukup Lama Untuk Beberapa Kandungan Yang Lain Tapi Nitrogen Cukup Cepat Dan Ketika Dua Minggu Sekali Mesti Petani Kelapa Sawit Akan Bertanya Pak Pendi Saya Mempuk 12 17 2 Stress Elemen Ini Untuk Di Polybag Besarnya Tapi Kenapa Polybag Besar Saya Pupuknya Masih Ada Tenang Saja Bapak Ibu Semuanya Maka Di Dalam 12 17 2 Ini Setiap Merek Memiliki Kekerasan Masing-masing Itu Maka Rekomendasi Bagi Pendi Sekali Lagi The Brondel Tidak Pernah Di Endorse Tapi Sudah Saya Buktikan Sendiri Bahwa Pupuk 12 17 2 Yang Sangat Mudah Hancur Adalah Merek Pak Tani Atau Dari Pemerek 12 Plus Trace Elemen Ini Penggunanya Harus Benar-benar Dihitung Karena Balik lagi Harga Pupuk Hari Ini Adalah Semakin Mahal Kesimpulannya Yang ingin Saya Sampaikan Bahwa Ketika Untuk Bibitan Ini Bisa Digunakan Mulai Pada Usia 4 Bulan Dengan Skala Umur Tertentu Dosisnya Maka Tertentu Kalau Tidak Punya Tapilnya Hubungi The Brondel Akan Saya Kirimkan Kemudian Kalau Di Tanaman Belum Menghasilkan 12 12 17 2 Ini Akan Digunakan 0 Sampai 3 Tahun Namun Tidak Bisa Berdiri Sendiri Artinya Bahwa Ketika Ini Mau Digunakan Untuk Kelapa Sawit Maka Tidak Bisa Digunakan Pupuk Bahai Pupuk Katanya Bahwa Ini Tok Itu Tidak Bisa Harus Ada Pendampingnya Yaitu Ada Dua Yang Pertama Adalah Dolomit Untuk Menambah Unsur Hara Magnesium Dan Akan Mengefektifkan Penyerapan Unsur Hara Karena Menaikan pH Dan Yang Kedua Harus Ada Ditambah Dengan Unsur Hara Mikro Karena Trace Elemen Atau Unsur Hara Mikro Yang Terkandung Relatif Sedikit Baik Boron Untuk Di Mineral Dan Di Gambut Itu Ada Boron Dan Plus Cu Harus Tetap Ditambahkan Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Di Siang Hari Yang Berbahagia Ini Cukup Panas Namun Semangat Selalu Dan Terima Kasih Atas Dukungan Sahabat The Brundol Semuanya Yang Pada Hari Ini Sudah Menjelang Seribu Video The Brundol Salah Satu Pencapaian Yang Luar Biasa Ternyata Selama Ini Bawa The Brundol Sudah Seribu Video Yang Hadir Di Hadapan Para Sahabat Dan Saudara Saudara The Brundol Semuanya Dan Terima Kasih Atas Support Untuk Tahun 2023 Dan Semoga 2024 Akan Tercapai 100.000 Subscriber Untuk Bagaimana Mencerahkan Petani Kelapa Sawit Indonesia Yang Pada Hari Ini Mungkin Ada Orang Pemerintahan Yang Mendengar Dan Petani Kelapa Sawit Tidak Ada Pendamping Maka The Brundol Mencoba Di Selah-selah Waktu Pendi Adalah Untuk Selalu Hadir Semuanya Untuk Mendampingi Bagaimana Berbudidaya Kelapa Sawit Yang Benar Terima Kasih Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Bagi Saya Anda Dan Semuanya Dan Allah Memberikan Mendekap Kita Dengan Kesehatan Ilmu Pengetahuan Yang Bermanfaat Dan Dilanjarkan Jalan Rezeki Yang Halal Dan Tidak Disangka Terima Kasih Salam Plenter Indonesia Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh